Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa empat kapal asing ditenggelamkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Batam Kepulauan Riau. Empat kapal asing tersebut berasal dari negara Vietnam dan ditangkap akibat kasus pencurian ikan. Sebelum ditenggelamkan, kapal terlebih dahulu dirusak lalu dipasang pemberat di bagian lambung kapal. Proses ini berlangsung didermaga pengawas sumber daya kelautan perikanan di jembatan dua kota Batam. Empat kapal asing asal Vietnam tersebut kemudian selama dua jam ditarik menuju perairan Pulau Setokok. Setelah sampai, lambung kapal kembali diisi pemberat dan diputuhkan waktu setidaknya satu jam agar kapal benar-benar tenggelam. Peninggelaman kapal Vietnam ini dilakukan setelah seluruh proses peradilan berkekuatan hukum tetap. Barang bukti ini memang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga harus segera dilaksanakan eksekusinya dengan cara menenggelamkan. Dari Batam Kepulauan Riau, Alboin Tupiwan mengabarkan.